Bab 2706 Baiklah kamu menang, jika kamu sangat menginginkannya, kamu dapat memilikinya, kata Iwan dengan tenang. Mari kita ambil, nak turunlah dari kudamu, kamu menyerah begitu saja karena kamu tidak mampu menawar padaku kan? Baki mengejek sambil menghala nafas lega dalam hati. Lagipula batu giok ini hampir tidak bernilai 9 miliar tadinya, dan jika Iwan terus menawar, dia harus mempertimbangkan untuk menyerah. Untungnya Iwan sepertinya sudah mencapai batasnya dan menyerah, jadi dia mengalahkan Iwan sesuai keinginannya. Ya, kamu hanya seorang wakil presiden, jadi apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa bersaing dengan kami? Ketahuilah tempatmu. Aurel mencibir dengan Gigi. Dengan wajah penuh kemenangan, Aurel memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek Iwan. Betapa bodohnya, Rini pun tertawa marah saat dia mengamati tatapan arogan baki dan wajah Aurel. Dia kenal Hu dan grup Bio Farma selama karangan bunga Jackson, Hu telah menghabiskan Rp. 287 miliar dan membeli semua tanaman herba langka bersaing dengan keluarga lainnya. Dalam hal kekuatan finansial, grup Bio Farma mungkin melampaui keluarga terkuat. Jika Hu benar-benar menginginkan batu gyok itu, Aurel dan baki tidak bisa bersaing dengannya. Batu gyok itu tidak terlalu berharga dan Hu memberikannya. Pada penawaran karena dia tidak ingin membuang-buang uang, yang mengherankan baki dan Aurel merasa puas dengan hal itu, dan itu sangat bodoh. Nona Morrison, apakah Anda malu karena pacar Anda kalah bersaing dengan saya dan baki? Dalas Aurel. Bertentangan dengan apa yang difikirkan Rini, Aurel tidak menganggap dirinya bodoh dan hanya berasunsi bahwa Rini merasa frustasi karena dia kalah. Dia pun merasa sangat senang. Terserah kamu, Rini mengejek dan mengabaikannya. Baiklah kemasi batu gyok ini. Melihat Rini menyerah Aurel menjadi penyelunduk dan memerintahkan pramuniaga, bersiap untuk membayar. Baiklah Tuan, apakah Anda yakin tidak menginginkan hal ini lagi? Pramuniaga itu cukup kecewa karena Iwan menyerah. Dia menatapnya dengan antisipasi, sepertinya mencoba menyampaikan pesan tertentu. Batu gyok yang dibuat di toko menetapkan harga dan penawaran tidak diperbolehkan. Penawaran yang diperakarsai Baki semata-mata bersifat sukarela dan tidak ada hubungannya dengan toko. Oleh karena itu, dia minta Iwan terus menaikkan harga untuk memberi pelajaran pada Baki dan Aurel. Tidak peduli berapa banyak yang ditawar Iwan karena dia selalu bisa menjualnya kepadanya dengan harga asli secara pribadi. Bagi pula, Iwan lah yang pertama membeli batu gyok itu dan menurut aturan dia harus menjualnya kepadanya meskipun dia bisa mendapatkan komisi seribu dengan menjual batu gyok itu seharga 5 miliar. Dia muak dengan sikap arogan Aurel. Dia hanya tidak ingin menjual batu gyok itu kepada Aurel dan Baki untuk mendorong ketidaksesuaian perilaku mereka. Beb 2707 Aku tidak mau menerimanya, jual saja ini pada mereka. Iwan menggelengkan kepalanya. Iwan menangkap pesanta teruncapkan dari kata-kata pramunyaga itu dan memahami bahwa dia ingin. Iwan terus menawar sebelum dia akhirnya menjual batu gyok itu kepadanya dengan harga aslinya. Namun dia hanya memberi batu gyok untuk lingkaran konvergensi energi dan tidak memiliki preferensi dalam hal tersebut. Oleh karena itu, Iwan tidak harus mendapatkan batu gyok ini. Karena Baki dan Aurel bersikeras untuk membelinya, Iwan tidak melihat ada gunanya menghalangi mereka. Baiklah hal begitu. Pramunyaga itu merasa paslah karena Iwan tidak menginginkan batu gyok itu lagi. Dia hanya bisa mengungas batu gyok itu dan menjualnya dengan harga 5 miliar ke 9 miliar kepada mereka. Ruhaya kita ambil bagian yang lain. Ini meraih dengan Iwan dan berusaha memeriksa lemari lain untuk memilih bagian lain. Melihat mereka, Aurel mengerutkan kening. Dia tadinya berasumsi bahwa Iwan dan Rini akan tersinggung karena bagian yang mereka incar telah diambil. Rini mungkin akan pergi bersama Iwan karena merasa frustasi dan merasa malu. Yang membuatnya bingung, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Bukan saja Iwan dan Rini tidak pergi, mereka tetap kecewa dan terus mencari pengganti lainnya. Melihat mereka, Aurel mengerutkan kening. Dia berasumsi, hal ini membuatnya merasa tidak senang. Donna Morrison, maafkan saya karena berterus terang, tapi sungguh aneh bahwa seseorang dengan status seperti Anda memilih untuk berkencan dengan pria malang seperti itu. Saya merasa malu kepada Anda, ucap Aurel dengan angkuh. Dia tahu bahwa status dan kencantikan Rini melebihi dirinya dan dia berjuang menemukan cara untuk merendahkan Rini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menargetkan Iwan dalam upaya untuk mengejek Rini. Ya, nono Morrison, pria malang seperti dia tidak layak bagi Anda. Saya menyarankan agar Anda putus dengannya sesenggara mungkin agar tidak ditertawakan. Baki setuju dengan mat, natap, dengan panas. Menyingat perasaannya terhadap Rini, Baki sangat ingin memutuskan pertunangan Aurel. Jika Rini bersedia meninggalkan Iwan dan memilihnya sebagai gantinya. Jika Aurel mengetahui apa yang dipikirkan Baki, perasaannya akan campur aduk mengenai hal ini. Apakah hu pantas untukku itu bukan urusan kalian? Kamu tidak perlu, tidak punya hak untuk memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Lagipulahu tidak seburuk yang kamu kira. Dia lebih tangguh dari yang kamu bayangkan. Rini mengejek dan menatap mereka dengan catapan gelap. Rini tahu sejauh mana kemampuan Iwan. Meskipun dia hanya wakil presiden Grubio Farma, Ku adalah seorang prakisi bedadiri yang berbakap dan kemungkinan besar telah mencapai tahap akhir alam Augana di usia yang masih muda. Bahkan tutrabus barat Felton bukanlah tandingannya. Felton dikenal sebagai salah satu yang paling cerdas di generasinya dan tetap tak tertandingi kecuali Hugo. Jika Felton tidak bisa mengalahkan Iwan, generasi muda lainnya tidak akan punya peluang. Oleh karena itu, Bucky tidak bisa dibandingkan dengan Iwan. Web 2708 Betapa tangguhnya seorang wakil presiden ini? Rini, jangan repot-repot menggertak kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Aurel terkekeh. Aurel belum pernah mendengar tentang Grubio Farma sebelumnya, yang artinya Grub itu hanyalah grup kecil, perusahaan yang tidak signifikan. Iwan hanyalah seorang wakil presiden dan bahkan bukan ketua, jadi statusnya biasa saja dan dari perspektif Aurel. Ada banyak orang seperti dia, tidak realistis untuk mempikir bahwa Iwan tangguh dan tidak mungkin dia mempercayai Rini. Tentu saja Bucky juga merasakan hal yang sama. Dia berasumsi bahwa Rini hanyalah berbohong untuk menindungi Iwan, karena sepertinya itu adalah satu-satunya penjelasan. Kenapa kamu? Ekspresi Rini menjadi gelap karena tawa Aurel. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia diselap. Sudah keluar, sudah keluar. Ini adalah sepotong batu giyok kaca raksasa. Siapapun yang membelinya akan memenangkan banyak uang. Saat itu, ada sebuah keributan dari area perjadian batu yang memperingatkan Rini, Iwan, dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Rini bertanya dengan heran. Saya pikir seseorang membuka batu yang mengandung batu giyok kualitas tinggi, kata Iwan sambil berpikir. Meskipun ada banyak kebisingan, dia adalah seorang pelarkusi beladiri yang tangguh dengan pendendaran yang kubur. Selain itu, Iwan tahu cara mengatasi perjudian batu dan langsung menebak apa yang telah terjadi. Oh, jadi begitu. Rini berkata dan mengingat. Sesuatu. Ngomong-ngomong. Kamu ingin batu giyok berkualitas tinggi, kan? Sepertinya apa yang punya di sana ada. Apakah kamu ingin melihatnya? Sepertinya ada yang punya di sana. Apakah kamu ingin melihatnya? Rini tahu bahwa batu giyok muncul di permukaan harus memiliki kualitas terbaik agar dapat menjadi keributan seperti itu. Jika tidak, para ahli batu giyok ini tidak akan begitu bersemangat. Karena Iwan membutuhkan batu giyok berkualitas tinggi untuk lingkaran konvergensi energi. Iwan mungkin memerlukan batu giyok tersebut jika itu adalah batu giyok kata. Ya, itu juga yang aku pikirkan. Iwan mengangguk. Mengabaikan Aurel dan Bucky, keduanya pun berbalik dan langsung menuju ke area penjudian batu. Sialan Bucky, ayo kita ke sana juga. Ekspresi Aurel menjadi gelap ketika Rini dan Iwan mengabaikannya. Dia dan Bucky menghabiskan 9 miliar untuk membeli sepotong batu giyok hanya untuk melemahkan dan mempermalukan Rini dan Iwan. Namun keduanya tetap tidak terpengaruh dan tidak pergi karena malu. Perasaan bahwa tidak ada jalan keluar untuk merasa frustasinya membuatnya merasa tidak puas. Karena Enggan menyerah, dia menyeret baki ke area perjudian batu. Bab 2709 Di area penjudian batu, Rini dan Iwan mendekat dan bertanya, segera memahami apa yang terjadi. Seorang pria padubaya mendapatkan sepotong batu giyok hijau berkualitas tinggi. Ada beragam warna di antara batu giyok dan warna hijau yang dimiliki batu giyok ini hanya berjarak satu tingkat dari warna hijau ke karyisaran. Selain itu, kualitas dan nilai potongan batu giyok seringkali ditentukan oleh kilau dan tingkat transparasinya. Semakin tinggi kilapannya, semakin transparan, semakin baik kualitasnya. Batu giyok yang ditemukan oleh pria padubaya ini sangat luar biasa baik dari segi kilau maupun transparasinya. Selain itu, itu adalah potongan yang besar yang beratnya sekitar 4 hingga 5 kg. Satu-satunya kelemahan adalah warnanya bukan yang paling murni dan dianggap sedikit berharga daripada hijau ke kaisaran. Namun mengingat ukurannya nilainya sekitar 43 miliar atau bahkan lebih tinggi. Itulah sebabnya semua orang terkesan dengan keberuntan Naya. Atas perintah pria padubaya itu, seorang anggota staff mengamplas permukaan batu untuk menghilangkan semua kotoran sebelum menyerahkan batu giyok itu kepadanya. Rikson, apakah kamu berencana menjual ini? Aku bersedia menawarkan 14 miliar. Seorang pedagang yang mengumpulkan dan menjual batu giyok bertanya. 14 miliar bukan berarti apapun. Saya akan menawarkan 17 miliar. Pendagang lain yang tampak lumuk berkata dengan termisai besar. Saya akan membayar 19 miliar. 21 miliar. Dua pedagang lain ikut serta dan harganya langsung naik meningkat menjadi 21 miliar. 21 miliar? Pria padubaya itu bimbang. Ia hanyalah seorang pemain profesional dalam perjudian batu dan sering mengandalkan keberuntungannya. Dia pun cukup beruntung akhir-akhir ini dan menemukan batu giyok berkualitas tinggi. Di tengah kegemdiraannya, dia tahu bahwa dia harus segera menjualnya. Berimanapun juga, dia bukanlah seorang saudagar. Juga bukan orang kaya. Dia tidak akan menggunakan batu giyok ini dan menjualnya sepertinya merupakan pilihan yang paling tepat. Padahal batu giyok berkualitas tinggi itu bernilai 43 miliar. Tidak memiliki koneksi ke saluran manapun dia bisa membuat batu giyok dan menjualnya seperti pedagang profesional. Akan agak sulit begini untuk menjual batu giyok itu dengan harga penuh. 21 miliar sudah dianggap sebagai harga yang cukup memuaskan. Namun dia tidak langsung menyetujuinya dan melihat sekeliling. Berpanya-panya apakah yang lain bisa menawarkan lebih tinggi lagi. 30 miliar, Iwan memanggil. Dia datang untuk membeli dengan harga tinggi batu giyok berkualitas untuk lingkaran konvergensi energi. Sepetong batu giyok kaca ini hanya selangkah lagi dari kualitas terbaik dari warna hijau kekayesaran. Jadi ada banyak energi spiritual di dalamnya. Membuatnya sempurna untuk lingkaran konvergensi, Iwan langsung mengincarnya dan bersiap untuk membelinya. Selain itu energi yang diperlukan lingkaran konvergensi 18 keping batu giyok terpisah dari intinya. Yang berarti Iwan membutuhkan total 19 keping. Batu giyok berkualitas tinggi ini sangat besar dan dia seharusnya memiliki lebih dari cukup untuk membaginya menjadi 19 bagir. Jika Iwan membelinya, dia tidak perlu membeli batu giyok lainnya sehingga membunuh dua burung dengan satu batu. Bab 2710 30 miliar dari mana asalanan ini para pedagang berbaringan ketika Iwan ikut menawar? Cuma 30 miliar aku akan menawar pedagang gemuk itu mengecek dan hendak menaikkan harga untuk menawar Iwan ketika temannya menarik lunanya. Steve nyapakan saja, jangan menawar dia, rekannya menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak, Steve kembali, mengapa kamu tidak melihat siapa yang berdiri di sampingnya? Itu putri tertua keluarga Morrison, lebih baik kamu menyerah jika tidak ingin melewati keluarga Morrison. Rekannya merendahkan suaranya jelas-jelas menenali Rini. Oh, Steve terbalik dan segera melihat Rini, merasa merinding dia akhirnya mengerti mengapa temannya menghentikannya. Keluarga Morrison adalah kepala semua keluarga di wilayah barat. Dan sebagai putri tertua dalam keluarga, seperti itu, status Rini jauh lebih tinggi darinya. Iwan dan Rini tampak dekat dan Steve langsung mengimpulkan bahwa Iwan kemungkinan besar adalah seseorang yang berstatus sama dengan Rini. Seorang pedagang belaka seperti dia tidak mampu menyebrangnya. Batu biok hijau ini langka dan bisa dijual lebih dari Rp43 miliar jika diukir pada seseorang. Namun Iwan telah menaikkan harga menjadi Rp30 miliar dan jika pedagang menawarnya, dia hanya akan mendapat sedikit untung. Setelah dikurangi waktu dan biaya produksi, tidak ada gunanya menghilangkan Iwan dan Rini. Demi keuntungan kecil karena itu tidak akan banyak menguntungkannya. Steve pun tersadar dan dia langsung menyerah pada penawaran tersebut. Seorang pedagang lain mengenali Rini dan tahu bahwa dia dekat dengan Iwan. Tak satupun dari mereka ingin menawar Iwan dengan keuntungan kecil karena mereka tidak ingin menyebrang Iwan dan Rini. Oleh karena itu, yang lain juga menyerah dengan penawaran. Rp30 miliar, pria parubaya itu senang karena Iwan menaikkan harga lebih hijau. Ia sudah bimbang pada saat menaikkan harga Rp22 miliar. Fakta bahwa Iwan menawarkan Rp30 miliar untuk batu biok itu adalah sesuatu yang tidak dia berantisipasinya. Jadi dia merasa sangat gembira. Pak, saya ingin menawarkan Rp30 miliar untuk batu biok ini. Maukah Anda menjualnya kepada saya? Iwan bertanya. Oh, tentu. Pria parubaya itu mengangguk. Namun situasinya berubah pada saat berikutnya. Tunggu, kami akan menawar Rp33 miliar. Saat itu suara bangga aura terdengar dan dia keluar dari kerumunan bersama baki.